Kita harus menjadikan kesadaran, penyaksian, itu sebagai poinnya. Nah, apapun yang kamu lakukan, tidak atas dasar kasih, pasti berbuah akibat lagi. Pasti, tapi ketika kamu mau berbuat sesuatu demi kasih, selesai di situ, tidak ada akibat lagi. Ada nggak referensi makanan-makanan tertentu yang harus dihindari? Bagi anak-anak yang mau belajar di sini, untuk ya mempermudah, supaya kemudian tercerahkan lagi. Gimana Pak? Kita makan, kita tercerahkan bukan dari makanan. Itu dulu. Tapi, apa yang kita makan, bisa mempengaruhi kualitas energi yang ada di dalam diri kita. Jadi, kalau saya, saya sudah tidak makan daging. Alasannya apa? Karena, Anda juga kan berdarah panas, tau. Kita tidak boleh memakan berdarah panas. Kita sama-sama memiliki unsur energi yang sama. Artinya begini. Anda Menyusui, lahir dari makhluk menyusui. Sapi, kerbau, pun juga seperti itu. Apa yang terjadi ketika, ketika Anda memakan daging merah atau hewan yang berdarah panas seperti Anda? Sirkulasi energi di dalam tubuh Anda, apa bicara energi? Bukan kesehatan, bukan metabolisme. Oke, Pak. Bukan masalah chemical di dalam diri, bukan. Tapi, masalah energi. Kepekaan Anda, itu kurang tajam. Ini, hipotesa yang betul harus dicoba. Karena, kalau saya bilang, Ah, saya peka-peka aja kok, bah. Makan gambing tiap hari, makan itu tiap hari. Oke, silahkan. Tapi, kalau saya mengalami itu, ketika saya tidak makan kaki empat, kepekaan saya bisa lebih tajam. Bahkan, 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 bahkan kaki empat hari, bah. Kalau kemudian ditanya, ini, sama anak-anak yang datang kesini, gitu. Bah, katanya nanti akan kiamat, bah. Tahun berapa akan kiamat, bah? Kiamat itu apa, sebenarnya, bah. Bukan katanya, memang, sejatinya iya. So, ngapain takut? Ketakutan terbesar, mah, udah kematian. Betul? Ketakutan terbesar kita apa sih? Kematian. Kita tidak sadar, bahwa, dari awal kita dilahirkan, kematian itu berlangsung. Kita sedang berjalan dalam proses menuju kematian. Kita tidak sadar. That is like a shadow. Tapi, kita selalu berpikir kematian itu kepada orang lain. Orang lain yang bisa mati, kita lihat orang lain meninggal. Kematian itu selalu perihal orang lain, tentang orang lain. Kasiannya dia, sekarat, mau meninggal. Aduh, kasian, masih muda, udah meninggal, kita tak zia. Tapi, pernahkah kita menyadari betul, bahwa, hidup dan kematian itu tidak bisa dipisahkan? Ketika kamu lahir, saat itu juga, dying itu berlangsung. Makanya, saya tadi ngomong sama anak, manusia itu pintar sekali menyembunyikan atau menghibur dirinya sendiri. Membohongi dirinya sendiri itu pintar sekali. Tiap tahun Anda merayakan hari ulang tahun itu. Dan semoga panjang umur lagi. Padahal kenyataannya, bukan semoga panjang umur. Nyatanya umur Anda berkurang. Dan nyatanya, Dying proses itu sedang terjadi. Bukan, sebenarnya bukan berulang tahun, tapi berulang dying proses. Proses sekaratmu itu sedang berjalan. Kan kita sekarat nih sekarang. Kamu mungkin nggak, Anda mungkin nggak tambah muda? Tidak mungkin. So, bagi Abah, perihal kiamat nggak perlu ada yang ditakutkan. Karena kematian cuma ilusi. Kiamat yang dipahami Abah itu bukan yang seperti dipersepsikan orang pada umum. Dunia hancur semuanya. Akan hancur. Akan hancur. Akan hancur. Tapi akan ada lagi. Akan berkali-kali hancur, namun berkali-kali ada lagi. Apa yang kamu takutkan? Karena kematian. Materi. Ini kan materi. Bagi Abah, cuma ilusi. Lalu kalau kemudian misi utama orang hidup itu sebenarnya untuk apa, Abah? Tujuan dari kehidupan kita sendiri, manusia itu banyak orang tanya. Sebenarnya kita hidup itu tujuan utamanya untuk apa? Gimana, Abah? Ini sudah goal ya, Mas? Kamu, kita lahir di dalam. Tinggal di dalam diri manusia, sudah goal ya? Abah cuma kasih tahu deh. Kamu lupa namamu. Kamu disuruh ingat. Itu aja. Tujuannya cuma ingat. Karena ini sudah goal ya. Tinggal kamu ingat. Mampu gak mengingat? Pulang kepada keasunyatan dan ketidakterhinggaanmu itu. Mampu gak? Karena kamu lah awalnya dari sana. Coba yang lupa disuruh ingat. Simple. Gak ada harus kemana-mana. Ini sudah tujuannya, sudah goal. Hidup Anda ini goal. Anda tidak lahir dari di tubuh seekor semut. Tidak. Anak manusia. Luar biasa. Oke. Soal karma, Abah. Ya. Bagaimana? Memahami karma. Menurut apa? Apa yang mau dipahami? Apakah kemudian karma itu bisa diwariskan? seorang ayah yang kemudian tega gitu. Menyiksa binatang dan lain sebagainya. Menyakiti sama manusia. Apakah itu kemudian menjadi dosa warisan juga buat anak-anaknya? Sejauh anak-anaknya dalam kondisi sadar karma itu tidak berlaku. Tapi yang jelas Anda sepenuhnya pemilik karma Anda sendiri. Karena karma itu kan perbuatan. Sebab yang mana akibatnya Anda tanggung sendiri. Jadi itu saja patokannya. Ketika Anda memulai suatu perbuatan didorong oleh sebuah hasrat. Sebuah hasrat. Sebuah niat dengan keakuan demi keakuan Anda. pasti akibatnya duniawi lagi duniawi lagi itu paham gak? Kalau kita berbuat sesuatu atas dasar hasrat keakuan harga diri pasti akibatnya nanti duniawi lagi duniawi lagi ada berdagang mengambil pilihan akibatnya rugi Anda memilih istri akibatnya bahagia akibatnya apa? Senang akibatnya ditinggal sedih itu kan duniawi lagi duniawi lagi ada di situ harus menyadari sepenuhnya bahwa semua tidak kekal dan semua berubah dalam ketidak kekalan dalam medan dan dalam medan perubahan itu kita harus menjadikan kesadaran penyaksian itu sebagai poinnya nah apapun yang kamu lakukan tidak atas dasar kasih pasti berbuah akibat lagi pasti tapi ketika kamu mau berbuat sesuatu demi kasih selesai disitu gak ada akibat lagi apa yang mau dibuahi dari kasih karena alam ini sendiri terjadi karena kasih semesta ini sendiri berlangsung ledakannya menjadi galaksi semua bumi semua anda ada disini karena kasih ada alasan lain? tidak tidak ada dan kalau semua ini gak ada lenyap emang urusan kita biarkan saja toh pada akhirnya Abah tahu ini akan ada lagi karena kasih akan ada kehidupan baru lagi pasti oke bagaimana caranya biar bisa jadi orang yang dibimbing Abah dan ada berapa ring gitu mungkin ada ring khusus ini harus begini karena Abah juga sering ke luar negeri bisa gak itu di share ke umum gitu karena pertanyaan itu banyak banget masuk di saya secara pribadi sekali lagi mas saya itu orang tua oke jadi saya membekali anak dengan restu bukan dengan ilmu mungkin orang-orang bisa belajar dimanapun tetapi dengan guru A dengan guru B tetapi dengan saya anda bayarannya cinta karena saya hanya dengan anak-anak itu saya berusaha mempertahankan keluguan anak-anak jangan sampai ada pola guru murid di dalam lingkungan lingkungan saya so untuk ketemu saya ya sebetulnya mudah seperti mas hendera ketemu saya juga mudah hanya memang saya harus membagi waktu saya punya personal asisten yang mungkin nanti bisa mengkondisikan waktunya dan untuk belajar dengan saya bukan belajar ya untuk membina cinta dengan saya ya paling tidak bertemu saya sekali nanti akan lebih terang mau kemananya kayak kita juga ada proses mas proses dimana ketika orang tua ingin menuntun seorang anak seorang anak itu harus sepenuhnya menyadari bahwa hubungan ini hubungan cinta bukan hubungan belajar jadi mengapa di lingkungan saya itu segala sesuatunya terjadi alami saja untuk prosesnya saya tidak harus jelaskan disini saya bisa ketemu biasanya berapa bulan sekali sebulan berapa kali dua kali biasanya barangkali bisa nanti di share ke saya untuk mewadahi teman-teman yang ingin ikut silahkan saya terbuka untuk semuanya kalau bisa bertemu saya dulu mungkin lebih jelas bertatap muka berkumpul untuk privat kalau mau ketemu pertama dulu ketemu pertama kalau ujuk-ujuk privat kan saling berkumpul dulu mengenal dulu karena kita kan keluarga besar saya bukan bawa bendera organisasi apa saya gak suka kayak begitu dengan organisasi dan lain-lain makanya saya bilang kita keluarga besar kalau gak besar harus berkumpul dulu ketemu dulu berkenalan selal berkenalan selanjutnya ada kebutuhan apa apa yang bisa saya bantu tapi basically saya tidak mau menjadi guru karena yang saya berikan adalah restu bukan ilmu ilmu anda bisa belajar kemanapun tapi restu hanya dari orang tua saya membekali satu bekal orang tua membekali membekali suatu metode dan metode itu akan dijalankan oleh setiap anak seperti masendra saya kasih motor oke and then saya kasih bensin isi masendra cara bawa motornya begini ada gas ada kopling kamu jalan kamu jalan dan perjalanan itu adalah milik bo sepenuhnya milik bo ketika kamu sudah sampai motornya itu pun gak perlu kamu pakai lagi jangan ingat saya saya mau anak-anak kalian tidak harus mengingat saya saya bicara gitu kok dengan anak-anak kenapa yang terpenting yang terpenting adalah ingat dirimu sendiri harus pulang kemana kalau pun kamu mau mengingat saya ingat kamu harus pulang kemana begitu mas oke silahkan saya membuka diri untuk 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 bertemu di di momen yang dijadwalkan tentunya kalau di momen privat saya agak sulit memang tapi kalau di momen yang dijadwalkan mau bicara tentang apapun dengan saya silahkan terakhir bah sebelum kita pamit apa yang dilakukan abah saat ke jerman ke swiss gitu ada aktivitas apa disana keluarga besar anak abah namanya kita ini adalah perkumpulan persaudaraan jadi ketika ada yang di Jawa ada yang di Kalimantan ada yang di Malaysia ada yang di Taiwan ada yang di Abu Dhabi ada yang di Arab ada yang di Jerman ada yang di Belanda kami melakukan temukangan dan tidak mungkin biasanya yang disana mau mau beramai-ramai kesini lebih baik abahnya yang kesana jadi tidak mungkin lah jadi mereka mengundang saya ke sana kita temukangan sama seperti saya keliling kalau ke ke Bali ke Jakarta sama saya temukangan oke baik Abah Isyah terima kasih banyak atas waktu pencerahannya ya 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 jangan sering-sering nanti buahkan ya ya terima kasih Ba ya oke ya 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 ya